Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Nah bang, saldo saya itu berkurang bang Berkurangnya berapa? 25 ribu Nah, kalau ATM baru bikin berkurang 25 ribu Biasanya itu adalah biaya pembuatan kartu ATM BCA Mau BCA apa saja, tetap ada biayanya ya teman-teman Kartu saya itu berkurang 7.500 Biasanya itu biaya bulanan yaitu 7.500 per bulan Ada yang 7.500, ada yang 15.000 tergantung dari tahapan BCA yang kalian ambil Seperti itu ya Nah, jadi kalian perhatikan nih Barangnya ataupun tahapan BCA-nya itu bunganya harus tahu berapa-berapanya Nah, jadi kalau ada pengeluaran selain itu Pastikan kalian cek resi ataupun cek saldo ada mutasinya ya seperti itu Nah bang, disini yang nggak ada mutasi apa saja Biasanya yang nggak ada mutasi yaitu saldo endapan Jadi seperti ini teman-teman Kalau ekspresi saldo endapannya itu 20 ribu ya Ketika saldo kalian kosong selama sebulan Maka saldo endapan yang bulan sebelumnya akan terisi otomatis apabila kalian mengisi saldo Sekali lagi apabila kalian mengisi saldo 100 ribu ATM keadaan kosong sudah 2 bulan Maka akan langsung berkurang Seperti itu ya teman-teman Karena itu normal terjadi Nah, berkurangnya berapa bang? Berkurangnya itu sesuai dengan saldo endapan Beda-beda ya Kalau ekspresi 20 ribu Kalau tahapan blue dan lain-lain itu beda-beda Ada yang 50 ribu Ada yang 100 ribu ya Rata-rata 50 ribu Jadi saldonya nggak hilang Karena itu saldonya mengendap di saldo endapan Saldo endapan adalah saldo yang akan mengendap di ATM kalian Yaitu kalau saldo endapan sudah kosong Kalian misalkan ekspresi saldonya tinggal 50 ribu Biaya bulanan sudah dipotong Tinggal 50 ribu Kalian bisa tarik ya Menariknya 50 ribu rupiah Nah, setelah saldo kosong Nanti kalian isi saldo lagi Nggak akan langsung berkurang ya teman-teman Kecuali selama sebulan kalian kosong Maka yang 50 ribu waktu ngisi Akan segera berkurang Untuk menutupi saldo endapan Untuk keterangan saldo endapan ini Sudah dibahas di video sebelumnya ya teman-teman Apabila ada yang bertanya Ataupun kalian baru membuat ATM Jangan kaget ya Silahkan klik komen Saya sudah menjawab satu persatu Semua penonton yang ada di komen di video saya Jadi pastikan kalian menyimak ya penjelasan sebelumnya Apabila kalian masih bingung nih Beberapa bunga layanan saldo endapan dan potongan Itu dapat terjadi Apabila kalian itu menarik ATM Atau mau narik BCA mobile Ataupun bahkan mau narik saldo Tapi bukan di ATM BCA Ya itu kena charge ya Sebesar 11 ribu Kadang-kadang ada yang 12 ribu Itu beda-beda Tergantung bank penyalur lainnya ya Atau tergantung dari bank lain Makanya kalau mau narik uang Harus di bank BCA yang sama Biar tidak kena potongan Apabila transfer ke lain bank Itu juga akan kena potongan Atau kena charge Untuk beberapa potongan Chasannya itu seperti yang Digambar berikut ini Jadi berbeda-beda ya Tiap bank Nah ada yang ditanyakan lagi Silakan ya Apabila saldonya itu sebulan Misalkan terpotong 50 ribu Terpotong lebih dari 150 ribu 200 ribu Apalagi Mau tahapan BCA Apapun silakan cek resi Ataupun Kalian bisa menelpon ke Pihak bank BCA Untuk menelpon ini Kalian wajib Ada pulsa Sekitar 5 ribu rupiah Untuk berbicara Nah apabila kalian malu Silakan ke Halo BCA ya Untuk menanyakan Kendala perihal Pengurangan saldo ini Karena Pengurangan saldo ini Ibaratnya adalah Biaya layanan Yang ada di bank BCA Jadi semuanya itu Enggak gratis ya Teman-teman Tiap bulan Semua bank juga Ada potongan Kalaupun berkurangnya besar Itu patut kita cek Ya teman-teman Nah saya juga Menggunakan ATM ATM ekspresi Sudah mau 3 tahun Aman-aman jaya Seperti itu ya Jadi tidak ada kendala Oke ekspresi adalah ATM yang paling murah Kalian juga bisa memilihnya ya Untuk persyaratan Membuat kartu ATM Cukup menggunakan KTP Dan nomor handphone Saja Siapkan pulsa ya Dan kalian langsung Datang ke bank Untuk apa bank Untuk mengaktifkan Layanan E-banking BCA Nah jadi nomor yang Didaftarkan di E-banking BCA ini Adalah nomor yang Akan digunakan Untuk transaksi Wajib dipasang Dimana bang Yaitu di SIM 1 Untuk demi keamanan ya Apabila SIM 1 Itu Digunakan Ataupun Kartu yang didaftarkan Di E-banking Tidak dipasang Maka Terjadi Error ya teman-teman Nah apabila Kalian kesusahan Untuk aktifasi Mobile banking Silahkan Kalian cek Di deskripsi Sudah lengkap sekali Untuk aktifasi Entah itu SMS muter-muter Kota masuk Gak muncul Loading Error 205 Dan lain-lain ya Oke sekian dulu Videonya ya Semoga bermanfaat Apabila ada Keresahan kalian Mengenai Dengan Saldo Ataupun Tahapan BCA Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh